Intro Dipersembahkan oleh Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara Para pemirsa CTV yang mulia Selamat datang Dalam Ramadan Hari ini hari pertama Kita bersyukur kepada Allah Diberikan umur panjang Ketemu Ramadan Tahun ini Sementara tetangga kita Saudara kita Yang telah dipanggil oleh Allah SWT Untuk menghadap kepadanya Yaitu telah wafat Orang yang masih hidup pada bulan Ramadan ini Dan wafat pada Sebelum Ramadan Derajat surganya jelas berbeda Sama-sama soleh Sama-sama Mengamalkan agama Sama-sama rajin ibadah Orang yang meninggal sebelum Ramadan Dan ketemu bulan Ramadan ini Berbeda Surganya jelas berbeda Derajat Di surga jelas berbeda Orang yang meninggal di tahun kemarin Di hari kemarin Sebelum Ramadan Tidak ketemu Ramadan Tidak ketemu Ramadan Walaupun soleh Walau berahli ibadah Tapi tidak ketemu Ramadan Maka pahala Dan surganya jelas berbeda Orang yang ketemu Ramadan tahun ini Umurnya panjang Bisa mengamalkan dengan baik Bisa ketemu Ramadan yang baik Surganya jelas berbeda Sehingga Sehingga Apa yang didapat di akhirat nanti Walaupun bersama-sama Soleh Sama-sama mengamalkan agama Perbedaan derajat surga Atau perbedaan Pemberian dari Allah yang berbapahala Itu berbeda Maka Dari itu Kita bersyukur Masih berikan panjang umur Bisa ke umur Ramadan Paling tiga Tidur kita dihitung ibadah Tidurnya orang yang berpuasa Itu adalah ibadah Diamnya orang berpuasa Itu adalah ibadah Orang yang Pada hari ini Bulan ini Berdoa Selama 24 jam Dari detik ke detik Dari menit ke menit Dari pagi sampai sore Sori sampai malam Waktu selama 24 jam Ini adalah waktu mustajabah Dikabulkan Allah SWT Tidak bisa Doa pagi Doa siang Tidak bisa doa siang Doa malam Tidak bisa doa malam Doa siang Atau sore Atau pagi Semuanya dikabulkan Allah SWT Tidak ada waktu Yang tidak dikabulkan oleh Allah SWT Di dalam Ramadan ini Di dalam Ramadan ini Orang yang melakukan perbuatan Diperintahkan oleh Allah Berupa kewajiban Kewajiban dilipat Gandakan 60 kali Sedangkan orang yang melaksanakan sunnah Diberi pahala Seperti melaksanakan ibadah wajib Maka Maka Orang yang ketemu Ramadan Ini sesungguhnya Orang yang sangat beruntung Orang yang sangat Oleh Allah dipilih Sehingga Ketemu Ramadan Apa yang dilakukan di dalam Ramadan Semuanya pahala Tidak ada yang gratis Semuanya Tidak ada Pengembalian dari Allah Berupa Pahala Berupa kebaikan Apalagi Membaca Al-Quran Tarwe Kemudian Puasa mulai pagi Dan sampai sore Ini adalah Diamnya orang puasa Dapat pahala Justru liurnya Orang yang berpuasa ini Nanti di akhirat Akan diganti dengan Minyak kasturi Orang yang berpuasa Dengan Liur yang tidak enak Di akhirat Akan mendapatkan Wangi yang luar biasa Seperti kasturi Ini hadiah Dari Allah SWT Untuk orang yang berpuasa Satu orang yang berpuasa Maka nilainya Luar biasa Dikati oleh Allah SWT Maka bagi orang Yang hari ini Puasa Tahun ini bisa Hidup Atau masih diberikan Pahak Masih diberikan Umur panjang Maka bersyukur Caranya bersyukur Menggunakan Ramadan Sesuai dengan Perintahnya Allah SWT Lakukan kebaikan Di bulan Ramadan Sebaik-baiknya Maksimal mungkin Dan Jangan mengerjakan Masyad Minimal mungkin Seminimal mungkin Melakukan perbuatan Yang tidak baik Agar satu bulan Ramadan ini Kita diangkat oleh Allah Diberikan Dajat yang mutakin Dajat yang Tidak ada bandingannya Walaupun profesor Doktor Walaupun doktor 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 Andes Sehat-sehat dan sebagainya Maka Nilai Penguasa itu Tidak akan Bisa masuk Apabila Tidak dikerjakan Dengan sebaik-baiknya Itulah yang Dapat saya sampaikan Hari ini Mudah-mudahan Pemerintah JTV Surah hari ini Bisa mendapatkan Hidayah dari Allah SWT Panjang umur Tambah rezeki dari Allah SWT Sehingga puasa Diterima Menjadi orang yang mutakin Amin Ya Rabbul Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Universitas Terbuka Terbuka merupakan Perguruan tinggi negeri Fleksibel Yang dapat belajar Dimana saja Dan kapan saja Dengan menggunakan media Universitas Terbuka Surabaya Juga hadir Menjadi perguruan tinggi negeri Dengan keunggulan Pembelajaran mandiri Terbuka Dan jarak jauh Efektifitas waktu Dan jarak Telah dipercaya Mengantarkan puluhan ribu mahasiswa Melalui digital learning ekosistem UT Surabaya Mempermudah mahasiswa Yang juga bekerja Universitas Terbuka Surabaya Juga telah memiliki Ribuan mahasiswa Yang berada di 18 kota Kabupaten tersebar di Jawa Timur Mari masyarakat Jawa Timur Manfaatkan kesempatan Untuk berkuliah Di perguruan tinggi negeri Tanpa tes masuk Tanpa drop out Dan terus bisa mengikuti pendidikan secara fleksibel Satu-satunya kegiatan yang bisa diikuti di Universitas Terbuka UT Surabaya Universitas Terbuka Yes! UT Surabaya Success! 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 Terima kasih.